Ditpolairut Polda Kaltara kembali gelar pers rilis selanjutan pasca pengungkapan kasus TP narkotika jenis sabu seberat 6 kg pada selasa pagi. Pemusnahan barang bukti narkotika seberat 6 kg ini dilakukan di Mako Ditpolairut Polda Kaltara kali ini dipimpin langsung oleh Ditpolairut Polda Kaltara Kombespol Bambang Wirjawan SIKMH dengan disaksikan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan, BNNP Kaltara, serta satu orang tersangka. Barang bukti narkoba jenis sabu ini merupakan hasil dari penangkapan terhadap para tersangka WNA asal Tawang Malaysia pada 5 September 2024 lalu yang kala itu disembunyikan di dalam dasar ember disertai barang lain seperti tepung, minuman bubuk, serta kaleng susu ketal manis. Proses penyelundupan yang digunakan para tersangka adalah dengan menggunakan cara terselubung yakni menjemput barang narkotika dari tersangka menggunakan transportasi speedboot dan kapal pelni kuna membantu jalannya penyelundupan hingga dinyatakan berhasil dengan upah keberhasilan sebesar 80 juta. Dan hingga kini, empat tersangka lainnya diduga juga masih beredar di sekitar Tarakan, Tawau, Dunukan, Sebatik yang aksesnya hanya melalui jalur laut. Dalam pemusnahan narkotika jenis sabu kali ini sebelumnya, seluruh barang bukti sebanyak empat kantong plastik bening telah diuji oleh petugas lapkes Tarakan dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin. Izzas Cakalda, Equator TV Terima kasih telah menonton!